Yang kedua adalah berpuasa di 9 hari berturut-turut itu. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau anda tidak sempat, anda berpuasa berapa hari anda mampu. Kalau anda tidak sempat, minimal jangan kehilangan tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Bagi yang sedang tidak haji, dianjurkan puasa di hari Arafah ini. Kenapa ada anjuran untuk berpuasa 9 hari tersebut? Ini disebutkan oleh Sheikh Jibril Al-Habidahullah. Bahawa beliau mengatakan, beranjak daripada hadis Bukhari tadi. Bahawasanya semua amal yang paling Allah cintai dikerjakan di sebuah awal Zulhijjah. Maka beliau mengatakan puasa termasuk amal yang paling afdal. Beranjak daripada hadis Qudsi, beribatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda melibatkan dari Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, Tentang puasa fa'innahu li wa'ana ajzibihi. Sesungguhnya dia milikku dan aku akan membalasnya langsung, kata Allah. Ya da'u syahwata wa ta'amu wa syarabu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya terna aku. Diribatkan pula dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, Bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, Mamin abdin ya sumu yauman fisabilai illa ba'adallahu bithalika wajjahu anin narisa biina kharifah. Tidak ada seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah. Karena Allah dia puasa, Meningkan Allah pasti akan menjauhkan dirinya dengan puasa itu dari api neraka sejauh 70 tahun. Diribatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini disebut juga dengan puasa tatawu, puasa tambahan. Seperti riwayat Bukhari yang lain, Dimana Nabi s.a.w. pernah pulang ke rumahnya lalu berkata kepada umur min Aisyah radiyallahu anhu, Apakah kalian punya makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi s.a.w. kalau begitu, Aku berpuasa. Ini bukan Senin dan Kamis, Karena puasa Senin dan Kamis lalu Nabi s.a.w. tidak perlu tanya makanan, Sudah langsung puasa. Tapi di hari lain ini dikenal dengan puasa tatawu. Nah ini dimaksud dengan puasa yang anda kerjakan di waktu ini gitu. Di sembilan hari ini. Anda mampu sembilan hari bagus. Anda tidak mampu lapan hari, tujuh hari, lima hari, terserah. Bebas. Kalau tidak bisa, minimal jangan kehilangan tanggal sembilannya. Nah kalau ini bukan lagi tatawunya, Tapi ini memang puasa yang sangat ditekankan. Sunda mu'akkan dalam masalah ini, Yaitu puasa hari Arafah bagi yang sedang tidak haji. Kalau haji tidak ada puasa ini tentunya. Sekali lagi orang yang haji tidak ada puasa ini. Kerana Nabi s.a.w. pada saat haji tidak menganjurkan, tidak berpuasa dan tidak menganjurkan sahabat yang sedang berpuasa, yang sedang haji untuk berpuasa. Kerana mereka sudah hadir di Arafahnya. Tapi, yang sedang tidak haji, dihanjurkan puasa. Beranjak daripada hadith riwayat Muslim dari hadith Abu Qatada RA. Bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda siyamu yaumi Arafah, Ahtasibu ala Allahi an yukaffiras sanatallati qablahu wassanatallati ba'dahu. Berpuasa hari Arafah melebur rusa-rusa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Artinya anda dapat pengampunan 365 hari yang lalu dan 365 hari ke depan. Hanya dengan puasa sehari saja. Oleh karena itu tanggal 9 Zulhijjah, lingkarin baik-baik anda puasa pada hari itu. Terima kasih.